Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya di channel Raden Hariswan Saya akan berwisata religi bersama teman-teman di Pandeglang, Baros ya teman-teman ya Tepatnya di Cadasari Ikutin terus perjalanan kami di channel Raden Hariswan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dari jalan raya Pandeglang menuju ke Pakom Kurang lebih sekitar 200 meteran ya teman-teman ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama kami di channel Raden Hariswan Kami sekarang ada di Baros ya Pak ya Baros Pandeglang, Cadasari Tepatnya di Cakrawali Makomnya Mas Siti Pusalamah Saya akan bersilaturahmi disini Dan disitu makomnya cuma dari belakang Nanti kami akan berjarah barang-barang Kita mau ngopi-ngopi dulu sama Bapak ini Selaku pengurus sininya Ikutin terus perjalanan kami di channel Raden Hariswan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Oke teman-teman Kita langsung saja bersilaturahim atau berkiaroh ke makam Ibu Ratu Siti Sukasalamah Ikutin terus perjalanan kami teman-teman Dan di pemakaman Ibu Ratu Siti Sukasalamah ini Kita banyak menjumpai foto atau kaligrafi harimau ya teman-teman Menurut cerita Suatu ketika ada harimau dari Gunung Karang bersinggah disini Lalu harimau tersebut meminum air di salah satu gentong air disini Singkat cerita harimau tersebut tidak bisa keluar kepalanya dari gentongan air Lalu disitulah ada perjanjian harimau dengan Ibu Ratu Siti Sukasalamah Apabila diselamatkan maka jangan pernah mengganggu anak cucu kami kelak Begitulah sikat ceritanya teman-teman Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! kita mau menuju ke sumur-sumur apa jika ngalih hahaha sumur keramat ya oke sumur keramat yoyo ini adalah pemakaman umum teman-teman pemakaman umum ada di sini ya di pemakaman buratunya Siti Sukasalamah sekarang lagi menuju ke sumur oke teman-teman kita akan menuju ke sumber air ya teman-teman ya konon katanya sumber air di sini adalah tempat pemandian Ibu Ratu Siti Sukasalamah jarak antara pemakaman antara sekitar 100 sampai 120 meter ya teman-teman ya yuk kita ikuti bersama-sama Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oke teman-teman sekarang kita sudah sampai di sumber air keramat ya teman-teman ya ini menurut cerita rakyat sumber ini adalah sumber keramat yang diakini bisa menyembuhkan segala macam penyakit Walla Walla Terima kasih telah menonton! 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 Mencoba berinteraksi ya teman-teman ya dan mencoba menggali informasi yang ada di tempat sumber air Ibu Siti Sukasalamah ini ya teman-teman ya kita akan mencoba menggali informasi apa betul ini adalah tempat pemandiannya teman-teman ikuti terus teman-teman Selamat menikmati Selamat menikmati Ratu Siti Sukasalamah Jadi memang katanya air ini berkaromah dan bisa menyembuhkan segala macam penyakit teman-teman Jadi buat teman-teman yang mau kesini silahkan kesini tempatnya di Baros ya teman-teman Nanti saya sertakan di deskripsi ya teman-teman ya info lokasinya teman-teman Tapi kebanyakan orang dan bahkan orang sini menyebutnya ini adalah sumber air karomah tempat pemandian Siti Sukasalamah Ibu Nyai Ratu Siti Sukasalamah teman-teman keberkahan dan atas izin Allah subhanahuwata'ala Oke teman-teman Dan sekarang kita sudah selesai ngambil air untuk minum ya teman-teman ya dan sekarang kita akan menuju ke pemakaman Ibu Ratu Siti Sukasalamah Dan mengulas info dari kuncan setempat ya teman-teman ya Kita akan mencoba mengulas bersama kuncan yang ada di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Ratu Siti Sukasalamah teman-teman Alhamdulillah sekarang saya bersama kuncan yang ada di pemakaman Cakrawali Ibu Ratu Siti Sukasalamah Ibu Ratu Siti Sukasalamah Dan saya akan mencoba mengulik dan pengen cari tahu dari mana ini apa namanya pemakaman ini Siti Sukasalamah ini dari mana Kita akan bertanya langsung ke kuncan dari sininya gitu Jadi gimana Pak kira-kira ada apa namanya Siti Sukasalamah ini menurut konon katanya dari mana ini Iya konon katanya Tempat permusawarta Jadi setiap perjuangan Oh iya 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 Katanya Iya iya konon katanya ya Iya 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 Tidak tahu asalnya dari mana Jadi Siti Sukasalamah ini dari mananya nggak tahu Tapi menurut cerita rakyat bahwasannya Siti Sukasalamah ini adalah disini tempat perkumpulnya para wali Dan memang saya juga sempat mendengar bahwasannya Siti Sukasalamah ini adalah seorang perawat Dalam artian seorang perawat itu beliau ini apa namanya ketika ada para wali yang sedang sakit ataupun prajurit yang sedang sakit Beliau lah ya beliau lah yang ini yang merawat ya Mungkin begitu ya ininya kurang lebihnya begitu Masalah itunya nggak tahu kurang tahu ya Sudah begini Iya betul-betul Oh iya 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 bener Iya bener ini musyawarahnya oh gitu berarti masih lettingan kesultanan Banten ini nama kampungnya apa Pak? kampung Nagara Kecamatannya Cadasari Desanya Tapos iya iya teman-teman jadi kurang lebihnya Ibu Nyai Ratu Siti Sukasalamah ini adalah seorang perawat para wali dan kebetulan disini juga tempat berkumpulnya para wali musyawah, permusyawatan para wali disini teman-teman, tempatnya di Baros di Cadasari beliau masa hidup cerita ya? iya waktu masih hidup beliau jadi kalau mulut itu bulan mulut itu dari sana itu hijrah oh dari sana para maul iya 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 odamnya iya hijrah Nagu Nengkara oh iya lewat sini itu disini kan ada gentong itu minum iya iya tapi tampak izin dulu itu dia nggak bisa keluar karena tampak izin dari Ibu Ratu ibu Ratu iya seharusnya izin dulu iya iya minum iya 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 saya jangan diganggu iya siap keluar jadi Hadam disini oh iya 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 dan kalau suatu waktu itu bisa ada kaitannya iya jadi aku air air dari sini jadi begini ibu itu kalau airnya ke sana ini kan usah tanah dulu iya sekarang itu 1690 lah meter tau sananya mungkin ya karena air itu ke sana dan air belum pernah kering belum pernah kering sumbernya ya dan air dibawa ke masyarakat bermanfaat buat masyarakat kalau ada tau nah yang mana di sana iya 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 kenapa karena tidak tahu iya 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 urusnya udah begini iya betul cerita iya cerita dari nenek oyang kamilah yang turun temurun ada konsep jelasnya maya kita enggak tau semua para waris jelas enggak terpau persis soalnya udah begini iya jadi tembunya ada karamat di terhormati keringat dulu ini banyak banyak karamat baru ini karamat dulu oke teman-teman jadi memang apa namanya air yang disitu di bawah itu yang kita lihat tadi itu adalah sumber dari dulunya sumber gitu teman-teman dan itu adalah tempat pemandian atau tempatnya mandi ibunya 100 titik sermah dan ada cerita juga sedikit mengenai gentong tadi mengenai khodam ya khodam macam oke teman-teman mungkin itu saja cerita kami sama bapak bapak siapa namanya pak duloh ya kuncan disininya teman-teman apabila teman-teman mau kesini kesini saja teman-teman insyaallah barokahnya ada insyaallah insyaallah karamahnya barokahnya ada insyaallah tapi hakikatnya dari Allah oke teman-teman mungkin itu saja dari kami assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh demikianlah sejarah singkat dari waliullah ibu ratu Siti Sukasalamah yang berada di kampung nagara kelurahan tapos kecamatan cadasari kabupaten pandeglang provinsi batat semoga isi video ini meningkatkan kecintaan kita untuk para waliullah yang telah berjuang di masa sebelum kita lahir wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati